Intro Sebelum saya dilaporkan kabar reskrim Akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad Buta Huruf Saya laporkan politik Kemateng Bapak Ibu Jamaah Majjid Al-Usman yang dirahmati Allah Mari kita perhatikan percakapan Syedah Aisyah Dengan sang suami yaitu Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ultu wa fil akhirah kuala bil aqli Ultu alaysa innama juzawna bi amalihim Wa kuala Rasulullah SAW Ya Aisyah Wa alamilu illa biqadri ma aqtahum azawajal minal aqli Wa biqadri ma ultu minal aqli kaanat akmalum biqadri ma amilu yuzawna Jadi Syedah Aisyah ini bertanya pada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Apa sebab Derajat atau kedudukan manusia di dunia ini berbeda-beda Jadi Syedah Aisyah tanya kepada Rasul Kenapa Urusan dunia kok berbeda-beda diantara satu dan yang lain Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya kedudukan dan tidak dan seterusnya Rasulullah menjawab Sebab akal Artinya akal yang sudah ada ilmunya Saya bertanya lagi Dan sebab apa juga manusia di akhirat Derajat dan kedudukannya berbeda-beda Jadi dilanjutkan Syedah Aisyah juga tanya Kenapa ya Rasul besok di surga atau di akhirat Manusia berbeda-beda Derajat dan tingkatnya Rasulullah jawab Bilakli sebab akal Kita akan harus mengetahui Ibadahnya seseorang Di samping Ibadahnya sesuai dengan syarat juga didukung dengan ilmu Ada orang sholat Tetapi tidak mengerti tata cara sholat Yang satu mengerti tata cara sholat Ini nanti akhirnya di akhirat sudah berbeda Sama-sama sedekah Yang sedekah pertama mungkin dengan harta yang tidak halal mungkin Yang satu dengan halal Tapi niatnya tidak karena Allah Ini nanti juga akan timbul perbedaan di akhirat Akhirat inilah derajat-derajat Maka sabda Rasul Bilakli dengan akal-akal yang sudah punya ilmu Ilmu yang digunakan untuk mengerjakan amalan-amalan yang Apa benar atau tidak ini disesuaikan dengan akalnya atau ilmunya Jadi Rasulullah selalu menjawab Sebab akal Kemudian Siti Aisyah bertanya Apakah manusia tidak dibalas sesuai dengan amalnya Ya Rasul Ya Rasul Apakah manusia itu tidak dibalas Artinya dosa atau pahala sesuai dengan amaliyahnya Mungkin kalau perbuatan dosa Mungkin balasannya ya adab Allah Mungkin kalau amalnya baik Ini mungkin mendapatkan pahala dari Allah Ini yang dimaksud pertanyaan Saidah Aisyah Apakah manusia tidak dibalas sesuai dengan amalnya Jawab Rasul Wahai Aisyah Orang itu tidak beramal kecuali sesuai dengan akalnya Jadi seseorang itu tidak akan beramal kecuali sesuai dengan ilmunya Contoh saja Orang yang ilmunya dekat dengan Allah Pasti tidak akan berani meninggalkan kewajiban Misal sholat dan sebagainya Tetapi kalau orang itu tidak begitu kenal dengan Allah Sholat pun cara mengerjakannya males Kadang-kadang ditinggal tidak so Inilah Jadi ukurannya dengan ilmu Dan amal yang sesuai dengan akalnya Akan mendapatkan balasan Jadi sesuai akalnya Artinya amal disesuaikan dengan ilmunya Maka setiap kita beramal harus kita mengerti ilmunya Tata cara sholat yang benar bagaimana kita harus belajar ilmunya Puasa yang benar bagaimana kita harus mengerti ilmunya Perdagangan Dagang kira-kira yang benar bagaimana kita juga mengerti ilmunya dagang Dan seterusnya Untuk mendukung amaliyah kita Benar-benar Amaliyah yang sesuai dengan syari-syariat Yang mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak punya ilmu Jelas amal-amal kita akan salah Dan kalau sudah salah tidak akan diterima Untuk itu kita harus benar-benar mencari ilmu Baik ilmu yang urusan duniawi Untuk urusan hidup di dunia Dan urusan ukhrawi Juga yang dijelaskan ilmu yang lebih Kita pelajari yaitu Al-Qur'an Kita pelajari bacaannya Kita pahami arti maknanya Dijelaskan khairukuman ta'ala mal-Qur'an wa'ala mahu rawahul bukhari Jadi sebaik-baik pelajar atau murid adalah pelajar yang mempelajari Al-Qur'an Dan begitu juga sebaik-baik pengajar atau guru adalah guru Al-Qur'an Al-Qur'an ini Sebab Al-Qur'an kan mu'jiyat terbesar dan itu perdoman kita Firman Allah Dijelaskan Al-Qur'an 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 Artinya Dialah Allah yang mengutus Seorang Rasul kepada kaum yang ummi Yang dimaksud kaum ummi adalah kaum yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Maksudnya Allah mengutus Rasulullah Muhammad Kutus ilal Arab untuk orang Arab Dan Rasulullah yang dimaksud Arab adalah orang ummi dan Rasulullah termasuk golongan daripada orang Arab Berarti Rasulullah ummi Umi tidak bisa baca dan tidak bisa menulis Penjelasan bahwa Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Ini dijelaskan di dalam hadis Nabi menerima Wahyu Al-Qur'an Al-Qur'an Rasulullah didatangi molekat Jibril Waalaika Jibril Fakola ikro' Eh Muhammad bacalah Bagaimana janabi ma'ana bikorek Saya tidak bisa membaca Diulangi sampai tiga kali ikro' ya Muhammad Setelah tiga kali Waalaika Jibril Waalaika Jibril Waalaika Jibril Waalaika Jibril Tidak Jadi tidak Kemudian didukung oleh orang-orang Yahudi Nasroni sesuai dengan kitabnya Rasulullah Benar-benar Rasulullah tidak bisa baca dan tulis Maka orang-orang Yahudi Maka orang-orang Yahudi berkata Dalam kitab-kitabnya Yahudi Nasoro Anaka umyun Kamu ummi Maksudnya Lata krok Kamu tidak bisa baca dan tidak bisa nulis Ini jadi intinya kita harus Mempunyai keyakinan bahwa Rasulullah Ummi Maknanya tidak bisa baca Tidak bisa nulis Apa alasannya? Nanti kita bahas Sebab Sekarang Akan Kita jawab Pernyataan seorang tokoh Ini sudah saya jelaskan saja namanya Buya Sakur Sebab Sudah mengatakan bahwa Agama Semua sama Berarti Islam Yudu dan semua sama Kemudian semua Agama dari Allah Maknanya dari Tuhan Menurut kita Allah Berarti semua agama Dari Allah Kemudian mengatakan Islam belum sempurna Kemudian Syedah Fatijah Agamanya dipertanyakan Dan sebagainya Nah ini Jurang-jurang Kemurtatan sudah Ditimpulkan Nah sekarang Buya Sakur Memang sudah saya jelaskan Namanya ini Sebab sudah Begitu parahnya Buya Sakur Mengatakan bahwa Nabi Muhammad Bisa Membaca Dan Bisa menulis Mari kita kupas Kalau Buya Sakur Mengatakan bahwa Nabi Bisa baca Bisa Nulis Kalau kita Nabi Tidak bisa baca Tidak bisa Nulis Ini Terus Buya Sakur Mengajak kita Untuk Menggunakan Akal Menggunakan akal Ini Jawaban Kita Bagaimana Sebab Alasannya Buya Sakur Kalau Nabi Tidak bisa Baca Dan tulis Berarti Identik Dengan Bodoh Berarti Nabi Bodoh Bodoh Itu Termasuk Sifat Tercelang Berarti Orang Yang mengatakan Nabi Tidak bisa Baca Tulis Menghina Atau Merendahkan Derajat Nabi Monggo Kita Jawab Jadi Perkataan Yang mengatakan Tidak bisa Baca Tidak bisa Nulis Identik Bodoh Dan sifat Bodoh Itu Justru Akan Menjatuhkan Martabat Nabi Jadi Nabi Tidak bisa Baca Tidak bisa Tulis Justru Memujina Nabi Kita Perhatikan Firman Allah Tidak Artinya Dan Seperti Apa yang Aku wahyukan kepada Rasul-Rasul kami Sebelum Rasulullah Utusan-utusan Allah Juga Diberi Wahyu Melalui Mulaikat Jibril Jibril Dan kami Juga Memberikan wahyu Kepadamu Al-Quran Dengan perintah kami Maknanya Wahyu Dari Allah Ditujukan Rasulullah Melalui Mulaikat Jibril Terus Selanjutnya Makun Tata Terima Alkitab Walal Iman Sebelumnya Kamu tidak mengerti Apa Kitab Apa Iman Yang dimaksud Alkitab Al-Quran Kalau menurut Bahasa Atau Etimologi Kitab Dari Kataba Ya Ketubu Katban Wakitaban Wakitaban Artinya Menulis Kalau dimana Alkitab Itu juga Menulis Tapi yang dimaksud adalah Alkitab Al-Quran Ini Tidak tahu Al-Quran Dan Tidak tahu Iman Walakin Ja'alnau nuran Nadibi Manasha Min ibadina Tetapi dengan Al-Quran Saya menunjukkan Hembah-hembaku Setelah Allah Siapa yang Akan diberi daya Melalui Al-Quran Wa inna kalatahdi Sesungguhnya Kamu Maknanya Kamu Ini Nabi Muhammad Membimbing manusia Ke jalan yang lurus Coba Bayangkan Setelah Allah Dauh Makun Tata Timal Kitab Waliman Kamu tidak Mengerti Al-Quran Kalau dengan Sesuai bahasa Yorah Tidak tahu Iman Walaupun Sesungguhnya Kamu Membimbing Umat manusia Ke jalan lurus Contoh Begini saja Ada orang Buta Buta Tidak awal Tidak sekolah Tidak tahu Huruf abjad ABCD Tidak tahu Kenal orang Ngerti Ijaya Ratau Alibak seterusnya Tapi Orang itu Hafal Al-Quran Hafal hadis Pandai Saya bilang Hei kamu itu Buta huruf Tidak Ngerti huruf abjad Orang ngerti huruf ijaya Ini kan Perkataan saya Kan kalau Menurut logika Akal kan dianggap menghina Tapi Justru Saya memuji Kamu hebat Sebab Kamu hafal Al-Quran Kamu hafal Bahasa-bahasa Dan sebagainya Nah ini Berarti Saya memuji Dengan perkataan Saya pertama Kamu Tidak bisa Baca Tidak bisa Nulis Tidak kenal huruf abjad Dan sebagainya Tetapi Akhirnya Kamu hebat Sebab Kamu Apal Al-Quran Kamu Apal hadis Kamu Dan sebagainya Seperti tadi Makun Tidak Tidak Al-Kitab Al-Iman Muhammad Kamu tidak tahu Kitab Al-Quran Atau Bahasa Bahasa Dan bahasa Kamu tidak Kenal tulis Menulis Tidak tahu Iman Tapi Kamu Bisa membimbing Umat ini Perkataan Pernyataan Pernyataan Nabi Tidak bisa Baca tulis Justru Mengagungkan Memuji Rasul Ini Yang dimaksud Macam itu Ini contohnya Maka Menggunakan Akal Memang Baik dan Harus Tapi Akal Yang Yang harus Kita Pergunakan Jadi Akal Yang harus Kita Pergunakan Ada akal Yang Berilmu Dan yang Didasari Dengan Iman Kalau Akal Tidak Berilmu Atau Bahkan Berilmu Tapi Tidak Didasari Dengan Pengalaman Atau Fenomena Yang Dilihat Rasulullah Setelah Isra' Mi'rod Berkata Bahwa Rasulullah Selesai Isra' Mi'rod Dengan Waktu Yang sesingkat-singkatnya Dari Masjid Haram Masjid Aqsa Bagaimana Jawaban Orang-orang Yang punya akal Yang hanya Didasari Pengalaman Dan Fenomena Yang ada Tidak Tidak Percaya Abu Jalabullah Tidak Pengalaman Biasanya Orang Dari Masjid Haram Ke Palestine Ini Pengalaman Karena yang Dilihat itu Kendaraan Unta Kalau Udah Itu Pulang-pergi Membutuhkan Waktu Satu bulan Pengalaman Pengalaman Fenomen Dilihat tadi Fenomennya itu Pendaraan Tidak Percaya Tapi Abu Bakar Siddiq Langsung Percaya Sebab Didasari dengan ilmu dan iman Iman kepada Allah Yang Menjalankan adalah Allah Maka iman Percaya Inilah Bedanya Akal Yang Hanya didasari pengalaman Dan fenomena Yang Dilihat Itu Akan Menyesatkan Tanpa ilmu Ini Jelas Jadi contohnya tadi Jadi kalau Biasakur memang Menggunakan Akal Bahkan Menuhankan Akal Ini jawaban-jawaban Yang sudah Saya sampaikan Kemudian perkataannya Lagi Maksudnya Apa Nabi dikatakan Tidak bisa baca Dan tidak Bisa tulis Apakah Hanya alasan Takut Kalau Al-Quran Itu dikatakan Karangan Nabi Dibuya Sakur mengatakan Nopo Umat Islam Mengatakan bahwa Nabi itu Buta huruf Tidak bisa baca Tidak bisa Apakah takut Kalau Al-Qur'anku Dituduh Karangan Nabi Muhammad Jawabannya Jelas Sejak dulu Orang-orang Kafir Quresh Sudah mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Karangannya Nabi Muhammad Muhammad Maka ditentang Allah Wahai Orang-orang Yang meragukan Al-Quran Jadi Orang-orang Kafir Ini meragukan Orang Mungkin Quran Wahai Muhammad Ditentang Wahai Orang-orang Kufar Kalau kamu tidak percaya Bahwa Itu dari saya Ayo Kamu buat Satu surat saja Undang Teman-temanmu Satu surat Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Apalagi Jadi Rasul tidak Masalah Al-Quran tidak bicara Seenaknya Semuanya Wah Wahyu Dan cara logika Ini logika Pakai logika Saya mengganggu iman Kalau Nabi itu Punya guru Berarti Guru Nabi Punya guru Seterusnya Nah Nanti Bisa juga Dituduh bahwa Guru itu Ahli kitab Berarti nanti Benar-benar Al-Quran Dituduh Turunan Songkok Kitab-kitab Tawrat Berarti tidak Murni Wah Wahyu Inilah jebakan Buya Sakur mengatakan Rasul Bisa membaca Bisa nulis Itu jebakannya Alasan nanti Kalau benar Rasul Bisa membaca nulis Otomatis Orang mendoa Ya bener Muhammad Bisa baca Bisa nulis Punya guru Sampai nanti Dianggap Al-Quran Turunan Daripada Tawarat Atau Wahyu Inilah Nah Kalau menurut Jendangan Angen-angan Mosok Nabi kok Buta huruf Ini alasannya Begitu Kalau mengatakan Nabi Bisa baca nulis Nanti Ada tuduhan Bahwa Al-Quran Karangan Rasulullah Mengerjiblaan Dari guru-gurunya Dan seterusnya Kalau sudah Wah Quran tidak Murni Wahyu Ini berarti Apa Pegangan Berhukum Umat Islam Satu pertama Al-Quran Ya Kemudian Yang kedua Hadis Nah Siapa yang mengajar Rasulullah Sesuai Hadis Beliau Beliau berkata Allah 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 Yang mengajar dan mendidik aku dengan sebaik-baiknya Jadi Langsung yang mengajar didik Rasul adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mampu orang biasa Biasa Marahi Anji Nabi Didik Anji Nabi Tidak Dijelaskan dalam Al-Quran Alamahu Shadidulquah Artinya Alaman Nabi Al-Wahya Malakur Jibril Jadi Jibril telah mengajar Rasul tentang Wahyu Nah Jibril dari mana Wahyu? Wahyu dari Allah Ya Nanti Disampaikan Rasul Melalui Jibril Ikrok Bismirob Bikalatih Kolak Ini Ini maksudnya Lihat terus Ini alasan Biasa kur Emang saya tunjuk langsung saja namanya Kalau Nabi tidak bisa baca Tulis Kenapa disuruh baca dan Disuruh baca Ikrok Padahal Benar-benar Allah tahu Nah Nabi tidak bisa baca itu Tapi kenapa kok Disuruh membaca Dan alasannya Allah tidak akan menyuruh orang yang tidak mampu Biasanya semacam itu Dengan dalil La yukalifunafsan ilawusaha Jadi Dijelaskan Al-Quran La yukalifunafsan ilawusaha Ini menurut Alasan Biasa kur Allah tidak memperberat Sesiapa saja Kecuali sesuai kemampuan Nah Dalil ini Yang paling tepat Tidak digunakan Ikrok Bisulat Bikalatih Kolak Tapi digunakan contoh Orang sholat Maktubah Lima waktu Luhur Asar Marib Ishak Subuh Ini Salah satu Di antar rukun Adalah Berdiri Ini Kalau ada orang Sholat Fardu Maktubah Bisa berdindak Mau berdiri Duduk Tidak sah Sebab Harus berdiri Berdiri Tapi Kalau tidak bisa berdiri Mungkin sakit Tidak bisa dipaksa Ia boleh duduk Duduk Tidak bisa Ia boleh Dengan Semampunya Ini maksudnya Ini Pergi Kuasa Ramadan Bergi jarak jauh Misalnya ke Jakarta Kalau sudah Haus Dan tidak mampu Ia tidak Dipaksa Boleh Berbuka Artinya Mokak Ini Jadi Penempatan Ayat Sudah Salah Ini Kemudian Hadis Ikrok Ikrok Ma'anabitore Yang Dimaksud Ini Ikrok Maknanya Tahayya Lilkiro'ah Watafarrog Laha Jadi Mulekat Zebril Berkata Nabi Ikrok Ini Tahayya Lilkiro'ah Watafarrog Muhammad Siap Siap Muhammad Siap Siap La Dan Kosongkanlah Pikiranmu Ya Untuk Membaca Untuk Membaca Untuk Sepertinya Begini Saya Seorang guru Ngajar Ngajar Misalnya Di TK Yang Belum Kenal Abjad ABC Atau Di TPK Belum Kenal Guru Ijaya Anak 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 Dabarrog Duduk Yang Tenang Mari Kita Baca Bersama Anak Belum Saya Kenalkan Abjad ABC Belum Saya Boleh Ayo Anak Anak Membaca Artinya Anak Saya Pergi Ke Pasar Ayo Bareng Saya Pergi Pasar Ini Begitu Juga Mulekajir Membimbing Rasul Tahaya Mari Siap Muhammad Dan Kosongkan Pikiranmu Baca Bersama Mulekajir Ikuti Rasul Seterus Seterusnya Bukan Berarti Mulekajir Suruh Muhammad Ayo Baca Yang Dibaca Apa Belum Diajari Belum Dikenalkan Jibril Menyuruh Muhammad Harus Baca Banyak Hadis Seringkali Nabi Muhammad Tata Harus Dengan Mulekajir Bersama Jadi Kalau Kita Menurut Akal Yang Didasari Dengan Fenomena Yang Kita Mungkin Koyok-koyok Membenarkan Buya Sakur Jadi Intinya Jangan Sampai Jangan Sampai Ada Tuduhan Al-Quran Harangan Rasulullah Dan Jangan Sampai Rasulullah Berkata Menuruti Hawa Dikosongkan Ini Ini Yang Dimaksud Kemudian Lagi Biasakur Meremeh Atau Menghina Hadis Tadi Rawinya Tidak Ada Waktu Terjadinya Rawi Orang Yang Meriwatkan Hadis Tidak Kenapa Bisa Menyampaikan Hadis Semacam Itu Ini Hadis Dilakukan Ini Saya Jawab Bahwa Hadis itu Bisa juga Maukup Bisa juga Mausul atau Mutasil Ini Jawaban Saya Biar Didengarkan Hadis Mausul atau Mutasil Memang Pada waktu itu Siti Aisyah tidak ada Tapi Masyiro Tapi Bisa juga Rasulullah Memberi Habar kepada Siti Aisyah Karena Istrinya Setelah itu Siti Aisyah Memberi Habar yang lain Ini Namanya Khadis Mausul atau Mutasil Ini Jawaban Saya Ini Perlu kita ketahui Jadi Kita Juga Harus Yakin Iman Bahwa Semua Rusul Itu Mempunyai Mukjiyat Mukjiyat Dibagi dua Ada Yang Namanya Kisi Itu Bisa Ditangkap Dengan Pancaindera Didelok Ketok Atau Bisa dikatakan Kejadian Seperti Mukjiyatnya Nabi Musa Contohkan Salah satu Tongkat Nabi Musa Bisa Dilemparkan Menjadi Ular Kemudian Pada waktu Nabi Musa Dikejar Firaun Disuruh Allah Untuk Memukulkan Lautan Laut merah Membelah Sampai Firaun Masuk Sehingga Tenggelam Nah Ini Kalau Menurut Kalau Ular balik Menurut Akal Kalau tidak ada iman Mungkin tidak Menurut akal Dengan Didasari Fenomena Kejadian Atau pengalaman Tongkat Dibuang Kemudian Jadi Ular Tidak Mungkin Menurut akalnya Yang didasari Fenomenal Atau dengan Pengalaman Percaya Enggak Kalau Tungkat itu Dipukulkan Kemudian air Bisa Terbelah Karena akalnya Enggak Disertai dengan Kalau iman Jelas Percaya Ini Kalau Buya Sakur Mengatakan Harus Dengan akal Akal Kalau tidak Didasari Iman Akan Menyesat Menyesatkan Jadi Ada Mujiat Itu Kisih Artinya Bisa Diterima Melalui Pancak Indra Di Atau Itu Kejadian Pada waktu itu Ada Ada yang namanya Maknawi Jadi Tidak bisa Cukup dengan Indra Tapi pakai akal Akal Dipelajari Dan sebagainya Seperti Al-Quran Itu termasuk Mujiat Maknawi Atau Informasi Bab Isi Al-Quran Informasi dari Allah Contoh saja Kejadian Jasadnya Fir'ol Yang tenggelam Di Laut Merah Ditemukan Ini Bahkan Dokter Perancis Maoris Bukil Mungkin namanya Masuk Islam Gara-gara Menemukan Atau Meneliti Jasad Fir'ol Kenapa ribuan Tahun begitu Kok bisa Utuh Itu Sudah Dijelaskan Dalam Al-Quran Falyau Manuna Jikabi Badani Litaku Naliman Kholfa Maka Ayah Ini memang Allah Menyelamatkan Jasad Fir'ol Yang mengaku Menjadi Tuhan Itu Diselamatkan Sebagai Perhatian Kepada Umat-umat Atau manusia Setelah Fir'ol Fir'ol Perbuatan Semacam itu Inilah Fir'ol Sudah dijelaskan Dalam Al-Quran Al-Quran Jadi intinya Orang yang mengatakan Tadi mengatakan Rasulullah Bisa baca Bisa Nulis Dan Khotija Agamanya Ini Adalah jebakan Jebakan Kemurta Kemurtatan Nah Memang Kita Lihat Dengan tadi Akal Halnya Di dasar pengalaman Dan fenomena Yang ada Koyok-koyok Perkataannya Benar Nah Tapi arahnya Akan memberi jebakan-jebakan Kemurtaan Ya mudah-mudahan Allah Selalu Menjaga Iman Islam Kita Sampai Anak turun kita Diselamatkan Sehingga Allah Menunjukkan Kita Bisa mengikuti Kebenaran Dan bisa Menunjukkan Inilah Kesalahan Yang harus kita Jauhi Sekian Assalamualaikum Warahmatullah Barokatuh